Pendekar Pedang Sakti Jilid 43 Ligok yang cukup cerdik, mula-mula ketika mendengar bahwa pada sarung sebuah pedang kuno ada tertera pelajaran asli ciptaan orang aneh yang disebut pelajaran kun Goan Samkot, Hal mana telah terjadi pada 15 tahun yang lampau tak kala dia bertempur di atas puncak gunung Engkau Hoasan dengan Dwe San Bin, tapi karena pada saat itu dia merasa terlampau girang, maka dengan lengahnya dia telah meninggalkan sarung pedang itu, sehingga akhirnya sarung pedang itu diketemui oleh salah seorang murid partai pengemis. Hal mana, sudah barang tentu dia merasa tidak rela melihat barang itu terjatuh ke dalam tangan lain orang. Begitulah seterusnya, baik secara terang-terangan maupun secara di belakang layar, dia berusaha untuk mendapatkan kembali sarung pedang itu dari partai pengemis, dengan dia sendiri sebagai ahli waris sebuah partai besar, tidak dapat turun tangan sendiri untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengirimkan murid-muridnya saja, tapi siapa duga bahwa mereka itu bukanlah tandingan kedua saudara Shikim, maka dia bersekutu dengan kawan lamanya yaitu Kowelo Ohit Kwai Ang Ceng, yang dengan amat jardiknya telah dipancingnya keluar dari tempat persembunyiannya untuk mewakilkan dirinya mengambil sarung pedang tersebut. Hal mana, ternyata semuanya telah dapat diaturnya dengan beres, karena dia pun berpendapat, bahwa dengan kepandayan yang dimiliki Ang Ceng, yang tempoh hari bertempur sehingga ratusan jurus dengan B.E. San Bin, barulah akhirnya dia kena dikalahkan. Maka setelah sekali ini dia melatih dirinya lebih lanjut, ia merasa pasti tak akan sampai terkalahkan pula. Akan tetapi sungguh tidak dinyana, bahwa sekali ini Ang Ceng telah bertemu dengan ahli waris B.E. San Bin, yaitu Li Xiaohyong, dan tak kala mereka telah bertempur dengan serunya, akhirnya lagi-lagi Ang Ceng telah menderita kekalahan yang getir sekali dirasakannya. Sementara Li Gok yang melihat tipunya tidak berjalan seperti apa yang dikehendakinya, tidak terasa lagi jadi merasa sangat terkejut, dan setelah mengetahui bahwa dirinya sendiri pun bukan lawan setimpal dari Li Xiaohyong, Maka ia telah mencuri pedang B.E. Hyang Sin Kiam, yang lalu dibawanya balik kembali ke Kongtong. Dia mengira bahwa perbuatannya ini tidak meninggalkan jejak sesuatu, tapi dia lupa dia telah meninggalkan bekas pada pedangnya sendiri yaitu pedang I.E. Hang Kiam di atas dinding tembok, sehingga ini dapat diketahui oleh Li Xiaohyong, yang pada belakang ini dari tempat yang ribuan Li jauhnya terus saja mengejar-ngejar kepadanya. Sesampainya di atas gunung Kongtongsan, dia ketahui bahwa ilmu Kun Goan Samkot itu tak mungkin pula dapat diperolehnya, tapi sungguh tidak disangka-sangka bahwa dia telah berhasil dapat menemukan pelajaran asli yang disebut Sieng Cheng Kiehkeng. Pelajaran ini adalah ciptaan selama 200 tahun terakhir dari partainya, pada waktu itu adalah murid keturunan ketujuh yang bergelar etcheng tujin, dan dialah yang telah menciptakan pelajaran tersebut, yang kemudian diperkembangkannya sehingga partainya menjadi naik kembali pamornya dan pada suatu saat mencapai jaman keemasan yang gilang-gemilang. Hal mana, telah membuat para tetangganya merasa iri hati. Begitulah akhirnya datang tujuh pendekar aneh yang disebut Tai Liang Chie Kiehkieh, bersama-sama mereka bertujuh itcheng naik ke atas gunung Kongtong, dan karena mereka tidak dapat kata sepakat, akhirnya mereka jadi bertempur dengan itcheng tojin di ruangan kuil cheng Goan Kuan. Itcheng tojin dengan diam-diam telah menggunakan pelajaran ciptaannya ini, dengan mana dia berhasil telah dapat menjatuhkan ketujuh lawannya itu, sehingga akhirnya pelajaran yang disebut Xiang Cheng Kiehkeng ini menjadi terkenal sekali. Siapa tahu sekonyong-konyong saja timbal suatu peristiwa yang amat menggemparkap, yaitu sejak terjadinya pertempuran dengan Tai Liang Chie Kiehkieh, itcheng dalam pengembaraannya dalam merimba persilatap telah lenyap entah kemana perginya, hingga ini menyebabkan pelajaran tersebut menjadi terputus sampai di situ. Tetapi akhirnya dengan tidak disangka-sangka Li Gok telah berhasil dapat menemukannya, hingga ini telah membuat hatinya girang bukan kepalang. Oleh karena itu segera juga dia menutup pintu untuk dengan tekunnya mempelajari isi kitab ilmu Xiang Cheng Kiehkeng itu, hingga di waktu Li Xiao Hong dan Gong Leng Hong berdua naik ke atas gunung, mereka tidak berhasil menjumpainya, sekalipun hanya bayangannya Li Gok saja. Selama menutup pintu untuk melatih diri, dia telah mengeluarkan larangan, bahwa siapapun tidak boleh mengganggunya, dan itulah sebabnya mengapa I.R.T.H.I. tidak segera menyampaikan surat undangan itu, berhubung khawatir akan perbuatannya itu mengganggu kepada gurunya. Tetapi Cukat Beng yang menganggap peristiwa ini suatu kejadian yang penting sekali sifatnya, akhirnya telah bersedia akan memberitahukan peristiwa ini kepada gurunya. Di atas puncak gunung itu salju baru saja berhenti turun, kabut masih sangat tebal, begitu pun suasana di situ sangat tenteram dan damai, sehingga siapapun tidak pernah menyangka, bahwa bahaya besar tengah mengancam diri Xiang Bun Jin dari Partai Kong Tong itu. Hampir dalam bulan itu juga, hanya terpisah lima atau enam hari saja lah map ya, Cek Yang To Jin di atas gunung Butong San juga telah menerima surat undangan pula, hanya pengirimnya saja yang berbeda. Dalam surat undangan yang bersampul merah itu, isinya ditujukan langsung kepada Cek Yang To Jin pribadi, kata-katanya begitu menusuk, sehingga membuat Cek Yang yang belum sembuh dari luka-lukanya, hatinya gugup bukan kepalang. Karena harus diketahui, bahwa Cek Yang sebagai seorang ahli waris dari partainya, sebenarnya terhadap orang lain jarang sekali dia berlaku jujur, dan di waktu mengetahui bahwa lawannya hendak mencari kepadanya, hatinya jadi cemas, karena dia sendiri telah mengin syafi, bahwa dia bukau lawan yang setimpal dari penantangnya itu. Akan tetapi, karena orang sudah mengirim tantangan kepadanya, sebagai ketua suatu partai, di mana kedudukannya dipandang amat tinggi, kira bagaimanakah dia harus menolak untuk melayani tantangan lawannya itu? Dia sendiri telah dapat mengira-ngira tentang kekuatan yang dimilikinya, yang jika dipergunakannya untuk berlawanan dengan Li Xiao Hiong, sudah barang tentu bagaikan telur yang ditumbukan pada batu, hingga di dalam hatinya timbul rasa cemas yang telah membuat semangatnya beku dan tak bernapsu akan bertanding, dan tak kalah teringat akan peristiwa berdarah pada 15 tahun yang lampau itu, hatinya jadi sangat menyesal atas kesemberonoannya itu. Tapi kini waktu itu telah lewat, hingga segala akibat dari perbuatan-perbuatannya yang lampau itu harus dipikulnya tanpa banyak mengeluh pula. Oleh karena itu, dengan tidak terasa lagi ia jadi mengelus-elus suratan tangan bersampul merah itu, dengan menghela nafas panjang. Peristiwa tersebut telah terjadi di daerah sucuan, dengan masa kejadiannya adalah di musim dingin. Di daerah sucuan di bawah aliran sungai Bin Kang, terdapat sebuah kali kecil yang bernama Bwe Ki, yang airnya bersumber dari gunung, yang kemudian mengalir ke sebuah tanah datar, yang bernama Si Leong Peng. Di sekitar daerah tersebut jumlah penduduknya amat sedikit, hingga daerah itu merupakan tempat yang terpencil dari dunia luar. Si Leong Peng ini merupakan sebuah tanah datar yang bundar dan luasnya kurang lebih hanya satu li, tapi di sepanjang aliran sungai Bwe Ki sehingga beberapa li jauhnya, terdapat sebuah tempat yang istimewa, karena pohon-pohon yang tumbuh di situ hanya terdiri dari gerombolan pohon-pohon Bwe putih dan merah yang sudah ribuan tahun tuanya, dengan tiada terdapat barang sebatang pun pohon-pohon yang lainnya. Pada waktu itu adalah tepat di musim dingin. Angin utara yang sangat tajam seolah-olah menusuk tulang-tulang dan sum-sum dengan amat ganasnya. Dalam hawa udara yang luar biasa dinginnya itu, cabang-cabang pohon Bwe yang berdiri tegak dengan megahnya, tampak terbunga dengan lebat dan indah, dengan baunya yang halus harum semerbak di bawah seliran angin lalu. Sedang salju yang beterbangan di udara, sewaktu jatuh ke bumi, titik-titik salju yang jatuh di atas bunga-bunga Bwe yang berwarna merah dan putih itu merupakan suatu panorama yang indah sekali. Pada keesokan harinya langit mendung dan sama sekali tiada tampak cahaya matahari. Maka dengan melihat keadaan cuaca, pasti salju akan turun kembali. Di jalan-jalan keadaan sangat sunyi-senyap, sehingga selama beberapa saat lamanya, tidak tampak barang satu manusia pun yang keluar mondar-mandir di jalanan pada waktu begitu. Di bawah siliran angin utara yang dingin dengan menyiarkan bebawan bunga Bwe, dari kejauhan tampak mendatangi dua orang laki-laki. Siapakah gerangan orang-orang yang sepagi itu sudah mengejar-ngejar waktu berjalan tanpa menghiraukan dinginnya hawa udara di saat itu? Pelahan-lahan kedua orang itu mendatangi semakin dekat, sehingga akhirnya tindakan kaki mereka dapat didengar dengan tegas sekali. Dalam pada itu, dari sebuah rumah gubuk yang terletak di sebelah kanan jalan tiba-tiba terdengar terkuaknya pintu rumah, dari dalam mana muncul seorang laki-laki tua yang janggutnya sudah memutih bagaikan salju, rambutnya sudah jarang sehingga kepalanya tepat juga bila dikatakan sudah gundul karena licin mengkilap tampaknya, mukanya berkisut-kisut. Dengan ini, teranglah bahwa orang itu sudah tua sekali, tapi tindakannya masih gagah bagaikan seorang yang pandai silat saja. Orang tua itu seakan-akan mendengar ada orang yang jalan ke arahnya, maka begitu disingkapnya tirai pintunya, lalu dia melongo keluar, di mana benar saja, di balik kabut yang tebal, samar-samar kelihatan mendatangi dua orang yang menghampiri dengan tindakan cepat kejurusannya. Orang tua itu yang mukanya sudah berkerisut meski usianya sudah lanjut, tapi pandangan matanya sangat tajam bagaikan matu burung ngelang, hingga dengan hanya memperhatikan sekejap matu saja lamanya, ia telah dapat mengenali orang dan lalu dengan suara nada yang gembira ia memanggil, Hyong Jiye. Kedua orang itu setiba-tiba di muka pintu rumah tersebut, segera dengan berbareng menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua itu sambil memanggil, Bue E Syok Syok. Sesungguhnya lah bahwa orang tua ini adalah seorang-orang yang pada 20 tahun yang lampau telah menggemparkan dunia Kangou di tanah Sin Chiu yang terkenal dengan nama julukan Chit Biao Sin Kun Bue E San Bin. Sedang kedua pemuda itu bukan lain daripada Gong Leng Hang dan Li Xiao Hiong adanya. Bue E San Bin tertawa bergelak-gelak sambil berkata, lekas berdiri. Hyong Jiye, yang ini apakah bukan Gong Yantit? Kedua orang anak muda itu sering tak berdiri, kemudian Gong Leng Hang manggutkan kepalanya mengiakan atas pertanyaan orang tua itu. Bue E San Bin lagi-lagi tertawa mengakak sambil berkata, haha, ternyata Gong Yantit sangat pandai sehingga melebih ayahmu amarhum. Kini sekalipun ayahmu yang sudah berada di alam baka menyaksikan kepandainmu ini, pastilah beliau pun akan merasa puas. Tampaknya kalian sudah letih dan belum lagi makan pagi. Oleh karena itu, maka janganlah lama-lama berdiri di muka pintu ini. Mari, masuklah kalian. Sehabis berkata begitu, orang tua itu segera mendahului masuk ke dalam, dengan Li Xiaoheng dan Gong Leng Hang mengikutinya masuk belakangan. Gong Leng Hang yang sejak masih kecil sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, boleh dikatakan nasibnya sangat malang. Jika dia sedap kesusahan, tiada seorang pun yang dapat menghiburnya. Tapi karena dia sendiri gemar sekali menuntut ilmu, maka kesusahannya itu, ada kalanya dapat juga dikesampingkan, karena di dalam hati ia bertekad bulat untuk menuntut balas atas kematian orang tuanya. Tapi sejak dia turun gunung dan berjumpa dengan Li Xiaoheng yang berhati tabah, dengan siapa akhirnya ia telah mengangkat saudara angkat dan karib sekali perhubungannya sejak dua tahun yang lampau itu, boleh dikatakap sekalipun masa berpisah mereka lebih banyak daripada masa berkumpul, ia selalu mendapat dorongan dari Li Xiaoheng yang memberi semangat, sehingga dia merasa terhibur dan pulih kepercayaannya atas kemampuan dirinya sendiri. Sekalipun W.E. Syok-syoknya hanya berkata-kata beberapa patah saja, tapi terang sekali bahwa dia menunjukkan perasaan kasih sayangnya yang dalam sekali, sehingga atas kebaikan orang tua itu. Li Xiaoheng sampai meneteskan air mata dengan hampir tak terasa pula. W.E. Sanbin mengetahui jelas lubuk hati pemuda itu, maka dengan tersenyum dia berkata, kalian kini. Dari mana? Tampaknya kalian datang dengan tergopoh-gopoh sekali. Maka menurut aku si tua bangka, paling sedikit kalian telah menempuh perjalanan sejauh 4 atau 5 li jauhnya. Li Xiaoheng segera mengetahui, bahwa orang tua itu merasa tertarik sekali oleh kepribadian Gou Ling Hong, maka dengan cepat dia pun menjawab, kami memang benar baru kembali dari Butong San dan buru-buru datang kemari. Sehabis berkata begitu, lalu dia terangkan kisah perjalanannya sejak berpisah dengan orang tua itu. Sementara Gou Ling Hong pun yang seakan-akan sangat tertarik dengan cerita si pemuda kawannya itu, maka ada kalanya bila pada suatu bagian yang Li Xiaoheng terlupa atau terlompat ceritanya, tidak lupa Gou Ling Hong menambahkannya untuk melengkapi cerita si Yao Hiong yang dituturkannya di hadapan orang tua itu. Dan tak kala Bu E San Bin mendengar bahwa pedang Bu E Hiong Kiam telah kena dicuri oleh Li Gok, tidak terasa lagi dia menjadi sangat gusar, sehingga ia memaki kalang kabutan atas diri Li Gok yang menjadi musuh besarnya. Tapi pada waktu dia mendengar kisah pertempuran si pemuda di ruangan Bu Ye Tia melawan orang asing sehingga akhirnya dia mencapai kemenangan yang gilang gemilang, Bu E San Bin jadi begitu gembira sehingga ia bersorak dengan perasaan hati yang amat puas. Ternyata kabar itu cepat sekali tersiarnya dalam merimba persilatan, hingga nama julukan Bu E Hiong Sin Kiam itu menerbitkan kegemparan sangat besar di kalangan Kang O. Hal mana, telah membuat Cip Biao Sin Kun yang mendengarnya senang tidak terkira. Dan bersamaan dengan itu, dia pun merasa terhibur berhubung capai lelahnya ternyata tidak sia-sia adanya. Tak kala Li Xiao Hiong menceritakan, kisahnya di pulau Xiao Chiap Tu, di mana dia telah bertempur dengan bangsa asing dan di mana tiga dewa di luar dunia telah saling bertempur dengan dasyatnya dengan Heng Hao O. Sam Hood, bagaimana Bu Heng Seng menemui peristiwa aneh yang akhirnya telah tertolong berkat bantuan rekan-rekannya, Bu E San Bin bukan main merasa terkejutnya. Karena dia pun mengin syafi, bahwa sekalipun di masa mudanya, belum tentu dia dapat menandingi bangsa asing tersebut, hingga tanpa terasa lagi mulutnya telah menyebut, Heng Hao O. Sam Hood. Bu E San Bin sambil tertawa girang memandang kepada kedua pemuda itu sambil mengusap-usap janggutnya, maka dalam keadaan hati gembira yang tidak kepalang kemudian dia bertanya, Gou Hian Tit, kau paling belakang juga telah menemui peristiwa yang aneh, terutama terhadap pelajaran kitab asing yang memuat pelajaran meringankan tubuh yang hebat sekali. Apakah kau tidak keberatan untuk memperlihatkan kepandaianmu itu? Gou Leng Hang meluluskan dan lalu sambil bangun berdiri dia keluar ke pekarangan di muka gubuk Bu E San Bin. Si pemuda yang sudah mendapat penerangan jelas dari penghoan siangjin di pulau Toa Chiap Tzu Kera bagaimana ilmu meringankan tubuh itu harus dipraktekannya. Dan benar sekali bahwa pelajaran meringankan tubuh bangsa asing itu memang sangat aneh sekali. Kaki Leng Hang yang terpisah dengan bumi hanya setengah meter saja tingginya, ternyata tubuhnya begitu ringan laksana terbang dan bergerak dengan cepatnya bagaikan terbang di udara, hingga kecepatan itu sangat mengejutkan orang dan sukar dipercaya bagi orang yang belum pernah menyaksikan ilmu. Tersebut dengan metu kepalanya sendiri. Karena begitu tubuhnya bergerak, ternyata Leng Hang sudah berhasil dapat melompat sejauh tujuh atau delapan tombak jauhnya. Bu E San Bin yang menyaksikan dengan metu kepala sendiri akan kecepatan Gou Leng Hang dalam ilmu silatnya, tidak terasa dia menyebut, Bagus sekali. Harus diketahui bahwa kepandayan Keng Sin Keng Bu E San Bin sendiri sudah terhitung dalam golongan cabang atas sekali, hingga dengan ciptaannya sendiri pelajaran yang diberi nama M. Huyang Leng Hang dalam kalangan rimba persilatan sudah jarang menemui tandingan, tapi tidak disangka ilmu dari orang asing itu dapat melebih kemampuannya. Cip Biao Sin Kun setelah berdiam diri sejurus lalu berkata, pada saat ini jika membicarakan tentang kepandayan Keng Sin Keng adalah Huy Tai Su dengan kepandayannya yang disebut Kip Mo Sin Pou adalah yang paling lihai, tapi dalam hal membicarakan tentang gerak kecepatannya, barangkali dia tak dapat menandingi kepandayan bangsa asing tersebut. Li Xiao Huyang dan Gou Leng Hang dengan serentak menyatakan benar sambil manggutkan kepala mereka, karena tempoh hari penghoan Xiang Jin pernah berkata demikian pula. Dahulu ketika aku berkelana di kalangan Keng O, kata orang tua itu pula, aku pun pernah mendengar kabar angin yang menyatakan, bahwa di Tian Teok terdapat suatu kepandayan yang hebat sekali, tapi aku tidak sampai melihat dengan metu kepala sendiri. Dan setelah sekarang aku menyaksikan dengan metu kepala sendiri, barulah aku percaya, bahwa kabar angin tersebut bukanlah bohong adanya. Ketiga orang ini setelah bercakap-cakap sebentar kemudian Li Xiao Huyang lalu berkata, kedatangan Teok Cu dengan Gou Tuako sekali ini, adalah ingin mengundang Bwee Syok Syok sebagai. Bwee San Bin tercengang, tapi dengan serta mertada menjawab, bagus. Kalian ternyata tidak pernah melupakan penghinaan terhadap orang tuamu yang mereka peroleh dari lawan-lawannya, dan perkara yang sudah lampau selama 10 tahun ini, aku pikir harus diputuskan dengan segera penyelesaiannya. Li Xiao Huyang turut menimberung, Sekali jalan kami telah mengirimkan surat undangan ke Kongtong dan Butong, menjanjikan mereka pada waktu rembulan terang tanggal 15 nanti, untuk saling bertemu di gunung Ngo Hoasan. Mendengar hal itu, Bwee San Bin hanya manggut-manggut saja. Dari sini menuju ke Godie, Li Xiao Huyang melanjutkan bicaranya, jaraknya tidak seberapa jauh, maka hari ini biarlah kami pergi ke sana untuk sekali mengundang juga pada Kowem Hwes Huyang. Bwee San Bin sangat terharu mendengar perkataan pemuda itu. Dia tak mau menjawab apa-apa, selain lagi-lagi manggutkan kepalanya. Dengan adanya urusan ini, Li Xiao Huyang tidak mau membuang-buang waktu dengan percuma, hanya bersama Gow Leng Hang lantas pergi ke gunung Godie. Dengan mengandalkan kepada kepandaian mereka, dengan cepat dapat sampai ke sana, di mana mereka tidak pedulikan bahwa di sana, di kuil Sam Cheng Tukuan, terdapat banyak sekali jago-jagonya. Tiam Chong terpisah jauh dari situ, mereka tidak keburu pergi ke sana, sebenarnya terhadap Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng mereka menaruh perindahan pula, karena dia terhadap Li Xiao Huyang mempunyai kesan-kesan yang baik. Dia akan cukup tahu sekalipun tidak dikirimkan surat undangan, berhubung kawanannya pasti akan mengundang juga kepadanya. Pulang balik tepat makan perjalanan satu hari penuh. Setelah dihitung-hitung, mereka berpendapat bahwa perjalanan Keng Kau Ho Asan akan cukup waktunya dalam tempo dua hari saja lamanya. Oleh karena itu, sambil menyewa sebuah kereta yang cukup luas untuk Bue San Bin naik, mereka bertiga lalu menuju ke gunung Kau Ho Asan. Gunung ini terpisah tidak jauh dari situ. Mereka bertiga yang naik kereta, di sepanjang jalan melihat-lihat pemandangan alam yang indah di musim dingin. Sekalipun gunung Kau Ho Asan terletak di bagian sebelah selatan, tapi karena letak gunung itu cukup tinggi, lagi pula terdapat jalan yang menanjak menuju ke gunung tersebut, sehingga salju yang turun itu melayang-layang memenuhi udara. Ketiga orang itu mempunyai perasaan yang bersamaan, yaitu mereka berpikir bahwa dendam mereka pasti akan terbalas dengan segera, hingga hati mereka merasa girang dan wajar. Suara roda kereta menggelinding dengan kadang-kadang disertai suara berbengernya kuda itu. Tatkala itu di atas puncak gunung Tiam Chong berdiri seorang pemuda tampan sambil menolak pinggang. Tampaknya dia tengah dirundung oleh kerisauan hatinya, hingga sebentar-sebentar terdengar dia menghela nafas berat. Tangan kanannya memegang sesuatu yang dibuat men pergi datang. Siapakah gerangan dia itu? Dialah bukan lain daripada Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng adanya. Di bawah sinar matahari, tampak barang yang dipegangnya itu memancarkan sinar kekuning-kuningan, dan barang yang dipegangnya itu adalah sehelai kain sutra kuning yang diatasnya tersulam lima patah perkataan Tiam Gokiam Chin Tiong Goan, lima pedang menggetarkan Tiong Goan. Hanya kemarin malam saja Ligok dengan menggunakan sembilan kuda jempolan telah mengirimkan berita ini kepadanya, dan sekarang dia teringat akan peristiwa yang lampau dan amat ruwet itu, hingga tidak lama kemudian urusan ini sudah akan memperoleh penyelesaiannya. Sepuluh tahun lehih yang lampau itu, dia secara tidak disengaja telah melakukan kesalahan yang harus dibayarnya secara mahal sekali, hingga sekarang dia merasa seperti ada ular yang selalu mengejar-ngejar kepadanya. Dia ketahui apa maknanya ingatannya ini, tapi biar bagaimanapun dia tak berdaya untuk melenyapkan perkara yang amat rumit ini. Di kaki gunung tampak kerombongannya Lee Siaw Hiong dengan laku yang tergopoh-gopoh mulai naik ke atas gunung, hingga ketika menampak hal itu, tidak terasa lagi Chia Tiang Heng jadi menghela nafas pula. Dan waktu memandang pada kereta yang menuju ke arahnya, dia pun tahu bahwa di dalam kereta itu terdapat seorang lawan kerasnya, maka dengan segera dia melenyapkan diri dari puncak gunung tersebut. Pohon-pohon buwe tengah mekar sambil ditemani oleh dua kawan akrabnya, yaitu pohon-pohon cemara dan bambu, sedang daerah di luar kota Kunbeng tampak putih diliputi oleh salju yang terserak di muka bumi. Di atas gunung kauhoasan hawa udara yang sangat dingin seolah-olah menusuk tulang dan sum-sum, hingga keadaan di situ menunjukkan suasana yang mengharukan sekali. Di belakang gunung yang menjulang tinggi ke langit itu, seakan-akan bersambung dengan awan gemauan di angkasa raya. Hujan salju baru saja berhenti di pagi hari itu, langit tampak cerah, hingga di atas langit kelihatan putri malam yang mulai menampakkan diri dengan bentuknya yang bundar dan bersinar gilang-gemilang. Di atas pegunungan yang sunyi senyap itu, di bawah sebuah pohon-pohon buwe tampak berdiri tiga orang. Mereka bertiga berdiri berendeng dengan teratur. Yang berdiri di tengah-tengah adalah seorang tua yang berambut dan berjanggut putih bagaikan perak, mengenakan baju panjang dan berdiri tegak di atas salju di sekitar tempat yang amat sunyi itu. Yang berdiri di sisi kanan maupun kirinya adalah pemuda-pemuda yang rata-rata berumur 20-an. Mereka berwajah tampak sekali, bersemangat menyala-nyala. Alis mereka bagaikan pedang, sedang bibir mereka laksana delima merekah. Yang aneh adalah muka kedua pemuda ini seakan-akan mengandung kedukaan serta kemurkaan yang amat sangat. Di belakang punggung mereka menggemblok pedang masing-masing. Mereka bertiga berdiri diam membelakangi pohon buwe tanpa mengucap sepatah katapun. Hawa udara yang demikian dinginnya itu, sampaikan membuat burung-burung sama bersembunyi di sarangnya masing-masing dengan tak berani keluar. Dan sekalipun ada yang keluar sarang, itulah hanya berapa ekor saja, lagi pula mereka ini pun tampaknya sudah hendak balik kembali ke sarang mereka pula. Keadaan di sekeliling mereka tampak sunyi-senyap. Seng waktu sedetik demi sedetik telah berlalu, si pemuda yang berdiri di sebelah kiri tampaknya sudah agak tidak sabaran, tangannya sambil memegang batu gunung ia melongo ke sebelah bawah dan lalu berkata, bulan sudah hampir berada di tengah-tengah udara, mengapakah? Perkataannya ini belum lagi habis diucapkan, ketika pemuda yang berdiri di sebelah kanannya telah menyelak, katanya, Hyong Tae-e, janganlah engkau berlaku gugup tidak keruan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal dan pasti tak akan menebalkan muka dengan tidak berani munculkan diri. Tak usah dikatakan lagi, ketiga orang ini bukan lain daripada Bue E-san Bin, Li Xiao-hyeong dan Gong Leng Hong adanya. Li Xiao-hyeong sifatnya agak tidak sabaran. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan rupa kesal dan berkata, sungguh memualkan bangsat-bangsat itu. Tuakoh, sebentar lagi harus kita balas penghinaan mereka tempoh hari. Belum lagi perkataannya habis diucapkan, ketika sekonyong-konyong muka Xiao-hyeong berbah. Begitu pula dengan Gong Leng Hong, agaknya mereka sudah mendengar suara kaki orang yang berlari-lari. Hati Bue E-san Bin bercekat, karena dia pun tahu bahwa lawannya sudah mulai datang. 15 tahun yang lampau, juga dalam suasana yang bersamaan, pada waktu. Yang sama pula, juga di tempat yang sama, pada saat itu Bue E-san Bin mempunyai kepandayan yang amat tinggi, tapi akhirnya dengan tipu yang keji ia telah kena dipedayai lawan-lawannya, sehingga hampir saja ia menemui ajalnya. Sekarang kepandayannya sudah punah sama sekali, tapi kepandayan sepasang anak muda ini sudah jauh melampauinya. Kini musuh besarnya telah berada di hadapannya, hingga tidak terasa lagi peristiwa 15 tahun yang lampau itu berlintas kembali di otaknya, tapi sekarang dia dapat berlaku dengan tenang sekali. Orang-orang yang sedang mendatangi itu ternyata dapat bergerak pesat sekali, hingga sebentar saja bayangan-bayangan manusia yang semula tampak samar-samar itu karena amat jauhnya, dalam waktu yang pendek telah datang mendekati. Mereka semulanya memutari gunung di situ, kemudian barulah datang ke arah mereka bertiga dengan secara langsung. Tidak antara lama jumlah mereka dapat dilihat dengan jelas, mereka semua hanya berjumlah empat orang. Mereka ini seolah-olah sedang berlomba-lomba menuju ke arah B.E. San Bin, Li dan Gou bertigaan, tapi semulanya tidak melihat musuh-musuh mereka itu. Setelah mereka berempat mendatangi dekat, dengan segera mereka menghentikan tindakan mereka. Keempat orang ini ternyata mempunyai ilmu kengsin-keng yang tinggi sekali, terutama orang yang lebih kurus dan lebih tua itu, yang tampaknya ilmunya paling sempurna dan bergerak dengan amat pesatnya. Yang lebih tua setelah menghentikan tindakannya, lalu memandang keempat penjuru angin, kemudian dengan suara yang kurang jelas ia berkata, Bocah Li Siao Hiong itu mengapakah belum datang juga tanda tanya. Tiga orang yang lainnya yang mengikuti situa, tampaknya tidak terlampau menghiraukan perkataan rekannya. Bulan sudah berada di tengah-tengah udara, tapi mungkinkah Li Siao Hiong tak akan datang? Biarlah kita menunggu lagi sebentar. Perkataannya itu belum lagi habis diucapkan, ketika dari balik pohon BUE tiba-tiba terdengar suara orang yang menjawab, kami justeru siang-siang telah menunggu kalian di sini. Sehabis berkata begitu, dari balik pohon BUE sekonyong-konyong melompat keluar dua orang pemuda. Mereka berempat ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal dari empat partai terkenal, yang menurut-turutannya adalah Kongtong Kiam Sin Ligok, Butong Cek Yang, Gobi Ye Kowem dan Tiam Cong Lok Eng Kiam Chia Tiang Heng. Sekali-kali Ligok tidak pernah menyangka, bahwa pemuda itu telah mendahului mereka datang ke situ. Maka setelah mendengar suara pemuda itu, tidak terasa lagi ia menjadi terkejut dan lalu sambil tertawa getir berkata, Bagus! Bagus! Marilah kita bicarakan urusan kita. Li Xiao Heng dan Gou Leng Heng jadi bermata merah ketika menampak lawan-lawan mereka terlebih-lebih. Gou Leng Heng yang dengan sengit lalu berseru, omongan yang tidak perlu, baiklah dipersingkat, make paling betul kita segera turun tangan saja. Dia sehari-harinya biasanya bertabiat sangat sopan santun, hingga memaki orang pun jarang sekali dialakukan. Tapi sekali ini karena perasaannya sudah sangat melonjak, maka kelakuannya pun tidak dapat dipertahankan pula. Ligok yang sudah kenyang berkelana di kalangan Kang O, perkara membunuh orang adalah perkara sepele saja dianggapnya, maka sambil tertawa mengakak dia berkata, Orang Shigo, perselisihan antara kita memang dalam sekali bagaikan lautan, sekalipun kau tidak mencari aku, aku orang Shili pasti akan mencarimu. Janganlah lekas-lekas kau naik darah. Omongannya ini bukan main lancarnya, cek yang Tojin yang berdiri di belakangnya lalu menimberung, Gou Shichu tidak usah berlaku terburu napsu, terhadap undangan keturunan Toan Hun Kiam dan Chit Biao Sin Kun, dimanalah kami berani membantah? Apakah bukan begitu, Kou Wem To'oyu? Kou Wem hanya tertawa saja mendengar perkataan rekannya itu. Mereka yang bertanya-jawab demikian, sudah barang tentu telah membuat Li Xiao Heng dan Gou Leng Hau untuk campur bicara. Perhubungan Ligok dan kawan-kawannya, sebenarnya mereka satu sama lain tidak begitu akur. Cek Yang dan Kou Wem agak kurang cocok, sedangkan Ligok terhadap mereka pun hanya baik di mulut saja, sedang di dalam hati ia selalu mengandung tipu muslihat yang keji. Hanya Chia Tiang Heng seorang yang agak terasing di antara mereka sekalian. Setelah berdiam sejurus, barulah Li Xiao Heng berkata, Bu An Pue dengan berani mati telah mengirimkan surat undangan pada kalian. Kini kalian sudah berada di sini, aku sangat mengagumi sekali terhadap kepandayan kalian. Untunglah kalian adalah leluhur-leluhur dari partai-partai, hingga kalian tentu dapat berlaku sungkan terhadap Bu An Pue. Mendengar dirinya disindir dengan kata-kata yang halus, Ligok jadi tertawa panjang dan berkata, Kami sudah tua, hati kami pun sudah tidak bersemangat pula. Li Xiao Hiap sebagai ahli waris kepandayan Bu E San Bin, tentu sekali. Orang Shili, janganlah kau banyak mementang bacot busukmu tidak keruan selak go lenghang sambil tertawa dingin seumur hidupmu kau telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang busuk sekali. Kau berkelana di kalangan rimba persilatan dengan senantiasa menipu serta mencelakai orang-orang baik dan para pendekar sejati. Hari ini adalah tepat hari kematianmu, maka segala omongan kosong paling baik tak usah kau ucapkan. Perkataan ini sudah barang tentu telah membuat kemarahan Ligok memuncap. Kau Wem Siang Jin dan Cia Tiang Heng menerima kata-kata pemuda Shigo itu dengan tenang, tapi Cek Yang yang tidak sedikit melakukan pekerjaan yang bersifat hina dan busuk, merasa tersinggung dan karena malu dia menjadi turut marah juga. Sementara Ligok dengan suara mengguntur telah berteriak, Orang Shigo, ternyata nyalimu cukup besar, sehingga kami sekalian tidak dipandang mata olehmu. Setelah berkata begitu, lalu dia melambaikan tangan kirinya sambil berkata, Kau kemarilah, aku orang Shili akan memberikan pelajaran kepadamu. Begitu dia berlompat, lalu Cek Yang mengikuti jejaknya. Li Xiao Heng dan Gou Leng Hong pun tanpa ragu. Ragu pula segera mengikuti mereka. Orang-orang yang berada di atas gunung itu, seluruhnya sudah mulai naik ke atas, di bawah pohon Bwe hanya tertinggal seorang tua. Lainnya, yang ternyata bukan lain daripada Cip Biao Sin Kun adanya. Dia tidak sudi menampakkan dirinya di hadapan para lawannya yang berkelakuan hina jen itu. Dari balik pohon dia melihat gerak-gerik para lawannya dari masa yang lampau dengan dada seolah-olah mau meledak. Tempo hari sewaktu namanya mulai terkenal dan dapat melatih dirinya dengan sempurna selama 10 tahun, sampai kini sifatnya masih tidak dapat diubah juga, hingga tepat sekali dengan apa yang suatu pekpatah pernah mengatakan, bahwa gunung dan sungai mudah diubah, tapi tabiat manusia sulit sekali berubahnya. Sekonyong-konyong satu muka yang pucat dan kehilangan semangat pada pelopak matanya, hingga dengan heran dia memandang lebih cermat, dan kemudian baru ternyata, bahwa orang itu bukan lain daripada Ciat Yang Heng adanya. Tidak terasa lagi Bwe San Bin menjadi tercengang, sedang di otaknya terlihat wajah seorang pemuda yang sekarang tampak kehilangan semangat. Hal mana, pun cukup dimengerti dalam hati Bwe San Bin, hingga diam-diam ia jadi menghela nafas. Tidak antara lama kemudian ke enam orang itu sudah pada berteriak, suatu tanda bahwa mereka berempat telah bersiap-siap untuk turun tangan. Li Xiao Hong dan Gou Leng Hang lalu saling memberi isyarat, sudah itu lalu menyerbu barisan musuh mereka. Kiam Sin Ligou berdiri di tengah-tengah. Sambil berseru ia sesumbar, marilah kita mempertahankan barisan kita secara mati-matian. Jagalah jangan sampai pertahankan. Kita ini terpecahkan lawan. Karena bila sampai kejadian demikian, maka betapa malunya kita sebagai angkatan tua. Sehabis berkata begitu, tangannya diputar dan pedangnya dengan mengeluarkan suara yang bersuit-suit tajam telah menjurus keluar untuk menyerang lawannya. Berbareng dengan gerakannya itu, Cek Yang dan Kou Wem pun telah meluncurkan pula pedang-pedang mereka. Dengan sekali bergerak saja orang pun segera mengetahui, bahwa mereka adalah ahli-ahli yang sudah kawakan sekali di kalangan Kang O. Gobi Yee Kiam Hoat dari Kou Wem lebih banyak mementingkan penjagaan daripada penyerangan, dan dengan mengeluarkan suara sereet yang tajam sekali, ternyata pedangnya itu sudah dicabut dari sarungnya. Dengan melihat kera Kou Wem menarik pedangnya, orang segera diketahui sampai di mana kelihayannya dalam hal permainan senjata itu. Di antara keempat lawan Li Xiaohi Yong dan kawannya itu, hanya Cia Tiang Heng saja yang belum lagi mencabut pedangnya. Li Gok mengetahui rahasia hatinya, dengan suara yang perlahan lalu berkata, Cia Siang Heng, silahkanlah. Cia Tiang Heng lalu menghela nafas, sudah itu baru ia mencabut pedangnya dengan ogah-ogahan. Tapi kedua pemuda itu tidak ragu-ragu lagi lalu pada mencabut pedangnya masing-masing. Li Xiaohi Yong dengan menggunakan matanya yang tajam lalu menyapu pada lawan-lawannya, dan ketika pandangan matanya jatuh pada Li Gok, dengan tajam dia berseru, sungguh kecewa sekali Kou sebagai ahli waris. Suatu partai yang besar, ternyata berkelakuan begitu ina berani mencuri pedang orang. Sesungguhnya lah, bahwa pedang yang dipegang di tangan Li Gok itu adalah pedang Bue Hei yang kiam milik Bue Hei San Bin yang hilang. Sedangkan pedangnya sendiri yang bernama pedang Ie Hang Sin Kiam, tetap terselip di bebokongnya, hingga Li Gok yang mengetahui kesalahannya, tidak menjawab perkataan pemuda itu, hanya dengan suara dingin ia berkata, kau berani bertarung denganku. Sambil menggereng tanda panas hati, Gou Leng Hang sudah lantas menyerbu ke dalam barisan lawannya, tapi dari sana Gou Wem sudah maju untuk menangkis serbuan lawan yang masih muda itu. Li Xiao Hiong dengan memutarkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, turut membantu memperteguh daya serangan kawannya sendiri. Keenam orang itu dengan mengandalkan kepandayan masing-masing yang sangat lihai, dalam waktu sekejapan saja telah bertarung dengan amat sengitnya, hingga beberapa banyak sinar-sinar pedang berkelebatan kian kemari untuk mencari sasaran-sasaran masing-masing. Chia Tiang Heng dan Kou Wem mengambil sikap menjaga diri, tapi Ligok dan Cek yang mengambil kedudukan dengan jalan menyerang lawan-lawan mereka sehebat-hebatnya. Ligok yang mendapat julukan segagai malaikat pedang, dapat diduga betapa kelihayan permainan pedangnya, tapi pada kali ini dia pun menginsyafi, bahwa ia akan lebih banyak mengalami kekalahan daripada kemenangan, meski ia percaya, bahwa dengan jalan bersatu padu, dia berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan diri daripada gempuran musuhnya yang maha dasyat itu. Dalam pertempuran berombongan ini Cek yang telah menggunakan jurus Heng Hui Tiang Kang, atau terbang melintang di atas sungai Tiang Kang, dengan mana ia menusuk perutnya Li Xiao Hiong, sedangkan Ligok membarangi gerakan kawannya untuk menyerang kepada Gou Ling Hong. Cek yang tojin yang bertabiat sangat kejam dan licin, ternyata tenaganya pun masih tetap ampuh, hingga ketika menampak hal itu, tidak terasa lagi Li Xiao Hiong jadi agak terkejut juga. Dia dan Gou Ling Hong yang pernah menempur lawan ini di Gunung Taisan, cukup mengetahui bahwa barisan pedang lawannya sangat hebat dan sempurna. Maka untuk memecahkan barisan mereka yang kompak ini, hendaknya dicari daya untuk mengalahkan salah seorang antara lawan itu barulah mungkin barisan itu dapat dipecahkan. Dia sendiri maklum bahwa tenaga dalamnya sendiri berada setingkat di atas keempat lawannya itu. Dia bersedia untuk keras lawan keras, tapi lawannya cukup jerdik dan tak mau keras lawan keras. Sementara Cek Yang yang sangat licin, seakan-akan sudah membayangkan, bahwa kemenangan pasti berada di pihaknya, hingga dia sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan dari tengah-tengah. Hal mana, membuat Li Xiao Hiong merasa tercengang juga melihat gerakan lawannya ini, maka pedangnya pun lalu diputar begitu rupa untuk menangkis serangan pihak musuhnya. Gerakan Li Xiao Hiong ini selain amat cepat, tenaganya pun kuat sekali, hingga mengeluarkan suara sereet yang tajam seolah-olah menusuk pendengaran Cek Yang. Siapa tahu bahwa gerakan Cek Yang ini adalah gertakan belaka. Maka begitu menampak lawannya menangkis serangannya, dengan cepat ia menarik kemgali. Serangannya, hingga serangan Li Xiao Hiong tidak mengenai sasarannya. Dengan gerakan ini, ternyata barisan pedang itu menjadi berubah hebat sekali. Dan begitu Cek Yang menarik serangannya, Lok Engkiam Cia Tiang Heng yang berdiri di kirinya sudah menyerang dengan beruntun-runtun. Tadinya dia ditugaskan segagai tenaga menjaga, tapi sekarang dia balik menyerang. Dengan perubahan ini, kekuatan barisan itu menjadi berlipat ganda. Perubahan ini benar-benar sangat hebat sekali. Karena begitu Lok Engkiam Cia Tiang Heng menyerang, tampak sinar pedangnya bergulung-gulung menyerang lawannya, hingga dalam kesibukannya Li Xiao Hiong telah menggunakan jurus Chong Tian Jekie, gerakan menerobos ke langit. Pedangnya dikibaskan ke kiri dan ke kanan, sehingga dengan begitu memperdengarkan suara keras Teng Teng dua kali dalam menangkis pedangnya Cia Tiang Heng. Sebenarnya Lok Engkiam Cia Tiang Heng tak mau bertempur melawan Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hong, tapi karena keadaan sangat memaksa, barulah dia menggunakan kera menyerang begitu, hingga dengan demikian dia berulang-ulang menangkis serangannya Li Xiao Hiong. Sementara Gou Leng Hong yang melihat Li Xiao Hiong sudah berkutat dengan lawannya, Gou Leng Hong pun tidak berani berayal-ayalan dan dengan beruntun ia telah menyerang dan memaksa Ligok mundur karena desakannya. Ligok yang bertarung dengan Gou Leng Hong, ia mengetahui betapa hebatnya kemajuan anak muda ini, maka dimanalah ia berani berlaku lengah dan dengan segera ia menggunakan jurus Sam Kut Hoi Seng, gerakan tiga kepandayan istimewa dalam hal menerobos ke langit, ia pergunakan tangkisan pedangnya ke atas untuk menahan himpitan pedang pemuda si Gou itu. Pertempuran sekali ini menjadi agak kacau dilakukannya, karena Li Xiao Hiong dan Gou Leng Hong dengan gerak yang cepat telah mencoba, mengusari lawan-lawannya, kemudian dengan gerakan yang cepat dan rapat bagaikan tembok baja mereka telah menghajar barisan pedang musuh dengan serentak. Dengan begitu, Ligok dan kawan-kawan pun terpaksa mempercepat juga gerakan penyerangan mereka, dengan Kou Leng dan Cek yang mengubah siasat menjadi menjaga diri saja, sedangkan Ligok dan Cia Tiang Heng menyerang maju bagaikan orang-orang kalap. Pada saat itu Putri Malam pun telah berada tepat di tengah-tengah udara. Di balik pohon Bwe yang sudah tua, berdirilah Cip Biaw Sin Kun Bwe San Bin yang tampak menyaksikan pertempuran yang sengit serta hebat itu dengan metu separuh dipejamkan, karena tanpa melihat pula ke arah lawannya, dia pun sudah mengetahui tipu-tipu keji apakah sekiranya yang akan dipergunakan oleh pihak lawan itu. Dalam hati ia berkeyakinan penuh bahwa Li Xiaohong dan Gou Leng Hong pasti akan memperoleh kemenangan yang gilang-gemilang, karena pada saat itu kepandayan yang sesungguhnya belum lagi dikeluarkan oleh sepasang anak muda itu. Dalam pertempuran tersebut, Gou Leng Hong dengan menggunakan pelajaran keturunannya yang bernama Gou Kwe To An Hun, lima setan menyebut nyawa, dalam mana berisikan jurus-jurus Ngo Kwe Tau Che, lima setan melempar jalan, ditambah lagi dengan serangan-serangan Li Xiaohong yang gesit dan bertubi-tubi dalam jurus. Jurus Leng Bwe Bian, Bunga Bwe Menyapu Muka, dan Cakeng Bwe Bian, Bunga Bwe Yang Dikejutkan Menyampuk Muka. Dan begitu mereka melancarkan serangan dengan berbareng, maka serangan mereka menjadi sangat dahsyat dan berpengaruh sekali. Dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi itu, benar saja mereka telah menyebabkan keempat lawan itu menjadi kacau balau, maka dengan serempak mereka berusaha untuk melancarkan serangan balasan, tapi keadaan mereka berempat tinggal tetap terdesak mundur oleh pihak lawan mereka. Li Xiaohong dengan tertawa panjang lalu berkata, Hai, kalian adalah ahli waris-ahli waris dari partai masing-masing, tapi tidak disangka-sangka bahwa kepandayan kalian hanya begitu saja. Perkataannya ini sungguh terlampau berlebih-lebihan agaknya. Semulanya keempat orang lawan itu sebenarnya merasa simpati juga melihat bakat mereka yang demikian luar biasanya, tapi ketika mendengar rejekan pemuda itu, tidak terasa lagi mereka menjadi murka sekali. Cia Tiang Heng dengan perasaan tidak puas telah menukas, sekalipun kepandayanmu terhitung hebat, tapi perkataanmu yang demikian temberangnya ini seharusnya tidak mungkin dikeluarkan oleh seorang yang sudah mencapai tingkat kepandayan seperti kau. Cek Yang dan kawan-kawan jadi sangat geram mendengar rejekan Li Xiao Heng itu, maka dengan mengibaskan pedangnya ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk menyerbu lebih hebat pula. Tempo hari ketika mereka bersatu padu membentuk barisan pedang ini, tujuan mereka adalah semata-mata untuk dipakai menghadapi lawan yang tangguh. Di waktu mereka bertempur, mereka tidak lupa untuk menyimpan tenaga sebanyak dua bagian, agar supaya di waktu mereka menjumpai lawan yang berat, mereka masih dapat menindas lawan itu dengan serentak. Pertempuran yang bercorak penyerbuan serentak ini, hebatnya bukan kepalang, karena bila penyerbuan macam demikian sudah digunakan, maka dari delapan penjuru angin laksana terbit hujan pedang yang menyerbu pihak lawan mereka, dan kera bertempur macam ini pernah juga mereka pergunakan sekali dalam pertempuran mereka di puncak gunung Taisan. Mereka mendongkol bukan main mendengar perkataan Li Xiao Hiong yang telah membangkitkan kemarahan mereka itu, hingga dalam kemarahan yang memuncak mereka bersedia mengorbankan diri mereka untuk bertarung dengan pemuda kita. Tatkala itu dengan gerakan yang datar liguk telah menusukan pedangnya ke arah Gou Ling Hong, sedang kawan-kawannya yang bertiga itu pun dengan serentak menyerbu pula terhadap lawan mereka yang lainnya. Penyerbuan sekali ini sungguh tepat dengan apa yang dikatakan, sembilan bagian mati satu bagian hidup. Sinar pedang berkelebat laksana hujan lebat yang datang menyerbu pada kedua pemuda itu. Li Xiao Hiong dan Gou Ling Hong yang menampak penyerbuan kere nekat-nekatan itu, tak terasa lagi menjadi terkejut juga. Di empat penjuru mati angin tampak sinar pedang yang mengurung mereka, hingga tak ada suatu sudut pun yang tidak terancam oleh bahaya maut, lebih-lebih karena serbuan pedang itu laksana jaringan langit yang tak mungkin dapat ditembuskan. Terima kasih telah menonton!